Intro Pemirsa Gubernur Koster menyetujui dan sepenampat dengan sejumlah usulan dan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2023. Gubernur Koster juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan saran berinovasi mencari sumber-sumber ekonomi baru untuk meningkatkan PAD. Rapat Paripurna Masa Persidangan 3 Tahun 2022 dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023 di gedung DPRD Provinsi Bali dan Pasar. Gubernur Bali WN Koster menyampaikan terima kasih atas dukungan, saran, dan masukan dewan untuk melakukan usaha maksimal dan inovatif dalam menggali sumber-sumber ekonomi yang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Gubernur Koster juga sangat sependapat mengenai peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan. Terkait penentuan nilai penjualan kendaraan bermotor, NJKB, dan pengenaan pajak bermotor, serta pajak alat berat, penyesuaian telah dilakukan setiap tahunnya. Kita harus berselap dalam skenario baru terlepas, kita tidak lagi bisa terlalu mengandalkan PKB dan BDSKB sebagai sumber pendapatan daerah. Karena ini sudah cara berbikir yang terlalu kompensional, jadi Mbaknya harus masuk pada skenario dengan lompatan untuk mendapatkan sumber-sumber baru dalam perangkat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan daerah akan terlalu baru. Saya kira dalam tahun yang berjalan kita akan memperliki sumber pendapatan yang baru. Peningkatan target retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp70 miliar lebih yang bersumber dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha sebesar Rp75 miliar lebih serta penurunan perizinan tertentu sebesar Rp5 miliar lebih. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memetakan sumber-sumber pendapatan korps bisnis perusda di kawasan pusat kebudayaan Bali. Secara umum dipaparkan kawasan pusat kebudayaan Bali dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti, penyangga, dan penunjang. Zona inti akan mengakomodasi seni tradisional dan seni modern yang sangat lengkap. Zona penyangga merupakan normalisasi dengan sungai buatan. Di samping itu, waduk dibangun untuk memenuhi kebutuhan air kawasan pusat kebudayaan. Selanjutnya, revitalisasi dan perkembangan pelabuhan Gunakse yang mangkrak menjadi pelabuhan dasar kepentingan logistik dan marina yang ditata secara apik sekaligus menjadi destinasi wisata. Selain itu, direncanakan untuk membangun hutan berupa kawasan hijau seluas kurang lebih 50 hektare, serta zona penunjang yang akan diisi hotel, restoran, convention center, Bali Expo, dan fasilitas produk-produk lokal Bali. Zona penunjang ini akan menjadi zona komersil dengan luas 88 hektare. Terkait usulan mengenai pembangunan di sektor pertanian lebih ditingkatkan, Gubernur Koster sangat sependapat, karena dalam ekonomi Kerti Bali sudah menjadi prioritas yang utama. Berbagai usaha telah dilakukan mendukung produk pertanian unggulan potensi ekspor agar bisa masuk pasar internasional, antara lain meningkatkan pertanian organik dengan perluasan lahan pertanian organik, subsidi pupuk organik, dan sertifikasi hasil pertanian organik, sehingga meningkatkan mutu dan menambah nilai jual. Pembangunan yang tidak organik, sehingga Bali ini pun organik. Kalau kita sudah organik, kualitas pengambilnya sehat berkualitas, dan yang lebih mungkin dari itu adalah pariwisata Bali itu naik kelas. Tidak saja itu yang terdapat, ada benefit lain dari sistem pertanian organik ini, yaitu pembangunan rendah karbon menuju net zero emission. Koster mengakui saat ini hanya Provinsi Bali yang memiliki perda sistem tanaman organik di Indonesia dan mendapat dukungan serta apresiasi pemerintah pusat.